Nah ini masih seputar Hari Raya Idul Adha yang akan segera tiba ya Zaya. Di kesempatan ini kan biasanya umat muslim yang mampu ini akan berkurban. Tapi gak jarang juga nih karena berlimpahnya daging banyak yang akhirnya justru kebingungan nih dagingnya mau dimasak seperti apa Zaya. Iya bener banget Niel. Nah supaya pemirsa gak bingung bisa dilihat dulu tips singkat yang berikut ini. Mengkonsumsi daging sapi maupun kambing tentunya akrab ya bagi masyarakat Indonesia. Tak terkecuali di Hari Raya Idul Adha nanti. Namun agar awet dan tetap layak konsumsi, menyimpan daging baik sapi maupun kambing sebaiknya jangan dilakukan dengan sembarangan. Daging yang baru didapat sebaiknya jangan dicuci dengan air. Agar daging terhindar dari kontaminasi kuman dan bakteri dari air. Daging bisa langsung direbus dengan air mendidih dan membuang air rebusan pertamanya. Jadi sebaiknya begitu kita menerima daging kurban itu kita taruh di semacam mangkok dan kita tutup dengan plastik penutup. Jadi supaya dia tidak terkontaminasi. Nah tapi jangan ditaruh di freezer, taruhnya di chiller. Paling enggak bisa punya waktu 2-3 hari sampai kita mau masak lagi. Berikutnya untuk membuat daging menjadi empuk dan tidak alot, Anda bisa menggunakan pelembut daging atau meat tenderizer yang banyak dijual di pasar atau sualayan. Tabur pada daging dan diamkan selama 15 menit hingga setengah jam. Setelah itu daging pun siap dibumbui atau dimasak. Sebaiknya jangan gunakan palu daging atau menusuk-nusuk daging dengan garpu. Karena hal itu justru akan membuat nutrisi dari dagingnya terbuang. Nah untuk pilihan olahannya, sate dan oseng-oseng biasanya menjadi menu praktis gila ingin mengolah daging kurban. Namun tidak ada salahnya mencoba menu steak di rumah. Setelah daging dipotong sesuai ukuran yang diinginkan dan diberi pengempuk daging, taburi daging dengan garam, lada putih, lada hitam, dan balur dengan olive oil atau minyak zaitun. Lalu diamkan beberapa saat. Kemudian siapkan panci anti lengket dan beri sedikit minyak goreng. Masaklah daging dengan api kecil. Mudah kan? Selamat mencoba! Tim Liputan Transmedia